Ikan teri, semur jengkol, jengkol belado, bihun, telur dadar, telur bulet belado Beuh, nasi udhuk betawi ini ada yang ramai di daerah Ciputa Tempatnya gelap-gelap Ada di depan toko yang udah tutup Ada di seberang pom bensin Tapi ini walaupun cuma di pinggir jalan Motor banyak yang dateng, mobil banyak yang dateng Namanya nasi udhuk betawi, empo aam Nasinya enak banget, wangi banget Bisa kalian samperin malam-malam kalau lagi lapar nih Eh ditambah yang jual juga cakep Hehehe Mereka buka dari sore sampai malam Tonton videonya sampai habis Jangan lupa subscribe channel Bungkus buat yang belum enjoy the video Parkir motor 2 hari doang Enak bang, udah punya tempe bang Tapi ada yang parkir gak punya duit Baharnya pake tempe Halo Youtube-nya sekolah Dan ini kembali lagi channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia Channel Youtube yang bangga makanan Ciputat Hari ini gue lagi di Ciputat Gue bakal makan nasi udhuk betawi Salah satu yang terenak di Ciputat Namanya nasi udhuk betawi Ko aam Nih, tempe Let's go Subscribe boleh ya Boleh mbak Boleh 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 Ayo Ayo Dalam Dalam Harusnya narik gua dong Oke Lu misalnya malam-malam ngabung gue nasi udhuk buat bawa ke rumah Gue nyobalah ini Karena setiap gue lewatiin itu selalu rame boy Akhirnya gue cobain dan beneran enak Jadi nasi udh dia bukanya mungkin sebelum maghrib sampai malam Sedia berbagai macam lauk yang punya namanya Mpo Aam Ibu-ibu Gue gak tau ini udah dari kapan Cuma gue pengen kasih tau kalian Kalau nya ada nasi udhuk malam betawi di Ciputat Nah ini tempatnya nih Kita langsung aja masuk ke dalam Kita lihat mereka punya lauk apa aja dan saya anak apa Let's go Oh Kita lihat lauk apa aja nih Ini ada gorengan biasa tuh Tempe Tawisi Bawan Ini ada daun bayar Rebung Ada teri Senor dadar Empal daging Oh ini ada kelapanya ya Iya Oh Wih gede-gede empalnya Terus ada sambal goreng kentang Kelor belado Kelor jeplok belado Jengkol belado Semur jengkol Terus ini ada ayam serundeng Loh buset nih Ampelak sama hatinya gede-gede sama khususnya Ini ada ampelak belado Belado bandang dicumiasin Berkedel Tempe oreng sama mie Ini dengan Po Amin sendiri Wih ini dia bosnya Pemiliknya Itu punya soto ayam, soto daging sama tempat sayur Po paling murah disini makan berapa harganya? Paling murah disini Apa aja tuh 20 ribu sini? 20 ribu tuh pake telur, pentang sama dihut, oreng Sama oreng Lalu misalnya jeban masih dapat ga, Po? Masih Dapat ga apa secepat? Dapatnya nih Saya langsung aja mengunggorengan apa malu yang lain Dua macam-macam Dua macam-macam Lalu pake ini Po Udah lama jualannya nih Po? Udah lama Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Dari tahun 7 tahun Oh 7 tahun Nah bukannya disini pertama kali Sebelumnya jualan dimana? Di rumah Oh di rumah Rumah dimana Po? Di langganan ferment Lame nya dari? Masih ada Oh pagi Dagi Langganan nya pada kalo malam kesini berarti Patusan rame dari langganan pagi Nih Aku udah terkenal Kau sama orang jemutan mau jengkel Boleh Po yang belado Terus mau ayam Paha Iya empal daging Jumit boleh dijumit Khususnya gede-gede banget nih Po Masak nasinya berapa liter? 20 liter Ini malam doang tapi? Iya malam doang Bukannya dari Jember? Bukannya dari jam 6 6? Malam Maghrib sampai? Kaling lambat jam 1 Abis sempat di berapa? Jam 11 Jam 11 Ada tutup ya nggak di Po? Tutup 1 minggu 1 minggu Jualan jatuhnya sampai Jumat doang ya Nah ini boleh dicoba sayur pun Sama mau Pak Tuhan Paya boleh 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 deh Po Ini berarti sehari lauk berapa banyak Po? Rasanya Begini ini semuanya komplit ya 5 jam Dan masaknya juga paling gorengan ya Iya Ini kayaknya dihitung dulu Mo Biar bentar kita keluarnya lah Gender Ini nasi Rp 7.000 Nasi Rp 7.000 Ya Kepalnya Rp 25.000 Yang mengapa? Khusus Khusus satu ini berapa? Rp 5.000 Wow Rp 5.000 guys Dan bumi Bumatnya Rp 5.000 Bumatnya Rp 2.000 Bumatnya Rp 3.000 Bumatnya Rp 4.000 Sampai oreg Sampai oreg Jadi Rp 60.000 om Rp 60.000? Ini jempol udah dihitung? Sudah Oke kalau gitu kita bayarnya habis kelar makan gak apa-apa ya? Oh siap Wah Nih dia nih Kita udah siap buat makan nasi udhuk petawe Jampo Aam Yang katanya sehari bisa habis 30 liter nasi saking lakunya Ternyata beliau jualan 2 kali pagi sama malem Pagi di rumah malem di sini Gue lakukan sebagian besar lauknya Ini udah usus yang gede banget Ada cumi asin Ada empal serundeng Ada ayam serundeng Ada sayur paya Ada jengkol balado Telur balado Oreg, sayur rebung Bihun Waduh Sambalnya sambal kacang nih Sambal terasi Kita ikat sambal kacang ya Mantap tadi Bismillah Kalian suka sambal kacang yang ada manisnya apa cuma gurih pedas doang? Nah komen di bawah Itu sebenernya kalau masih ada manisnya enak tuh Kayak bumbu kacang jadinya ya Kayak pecel gitu ya Cuma ini sambal kacang Jadi beratnya cuma gurih sama pedas doang Masih udhuk waam Yuk Wow, gurih banget, tangi banget Masih udhuknya ga nangguk Kita pakai sayur paya Masih keorek Tapi kalian tau harganya berapa ya Kalian bisa makan lebih murah dari ini Cuma buat porsi yang banyak Tengah Mereka kan 15 Ritu ya Gede banget Gede banget Kita makan sayur rebung Kemarin dimana ya Desa? Oh iya dimana ya? Ada kan nih? Ada Lupak gue Sudah pakai sayur rebung sambelnya paris banget, lancur nambah mantap yang kurang ya karena pake serundek lagi nambah ringguri engkul mampal gerupuknya gak deh? iya gerupuk gua pake topi soalnya rambut gua lagi caur lagi gaya yang bukan kemaren bukan french crop mau dipometin tapi males jadi kalo gak pake topi, rambut gua gak rapi guys berantakan nanti gua potong rambut dulu ya jagusin gua masaknya, dengan serundeng enak banget serundeng ada di empal, sama yang ada di ayam ya dah ini yang di empal, sama yang ada di manis ggwp mbok hancur nambah banget hampir semua ini lah, oke enak-enak ayy, nambah sebenernya tadi tempenya tuh enak banget, tempenya tebel sepungnya juga ada rasanya cuman kayaknya udah banyak banget lauk gua gak usah nambah tempe lagi kali ya udah abisin ini dulu deh kecuali lauknya abis duluan gua baru nambah tempe nah jengkol sama bihun lor sepulnya kalo misalnya makan nasi hudu kan lauk intinya tuh orek bihun telor ya kalo ada duit baru pake ayam ada satu buah gorengan yang entah kenapa kalo dimakan sama nasi hudu tuh rasanya jauh lebih enak gorengan apa jis? bakwan tempe tempe lu ya menurut gua sih bakwan ya ada sayurnya ada empuk-empuknya tempe yang tebel apa yang garing? garing iya enak ya yang garing lebih mantep ya apa yang membedakan dia usus ayam yang gendut-gendut gini sama yang kecil-kecil sih dia pake ayam apa sih ini? ayam bule ya? ini ayam negeri kayaknya emang biasa usus-usus ayam kampung gue gak tau udah dus kalo ditanya masih sesat aja gak sih? pikir dia akan belajar supan terakhir buat kalian dirumah gue akan fokus nih patin just biar nambah stock shoot-stock shoot let's go go sekarang kita fokusin buat gini lu makan awi disini baik-banyak? seluruh balado banyak banget terus orek ya sama jenggol ya mungkin buat jenggol jenggol balado gorengan sambal ya banyak banget ya sih setelah-setelah terus banyak banget ya ya 2 jadi 20 jadi 20 90 jadi 20 20 20 20 tapi kayaknya pajak gue ambil 1 ntar nanti itu kok mana sih? apa? tes 2 aja oh si bumi miku nyala kan? miku nyala kan? nyala miku nyala miku nyala 90 total ya eh makanya baru mau liat gak lu? nanti kita liat 75 sama masih Soekarnowata belakangnya apa sih? oh nggak jam 4 mbak mbak kembalinya gak usah makasih ya gak usah depan ini doang makasih ya mbak, mbak IG-nya apa mbak? masih untuk ada score mbak itu WA-nya kalau mau mesen atau kalau mau cek buka apa enggak? ini masih ada yang naik subscribe nama-nama ya mbak Sylvia mbak Sylvia kalau mau tumpah mbak Sylvia makan di CV buang selain sampai Jumat jam 6 sore sampai jam jam 12 kalau pagi di rumah kalau pagi di rumah lokasinya dimana sih kalau pagi? di belakang Faircourt oh mamping klinik dokter Susi mamping klinik patah tulang oke sukses selalu mbak amin ngajar rezekinya makasih banyak kayaknya emang gue kalau mau usir sama Yudis sudah gak direstuin ya tadi mik gue mati gue pikir gue udah ngomong banyak untung ada mik lo ya dis ya katanya Yudis makan 20 ribu lo makannya apa? jengkol telur bulat empe orek udah ya? sama gorengan 2 gorengan 2 20 ribu lumayan lah ya buat jalan gede kayak gini kalau kalian mau nyoba mereka udah ada di go food udah ada di grab food di cek aja barangnya Surup Mentawi poa apa kasih banyak udah temenin gue makan kali ini kalau kalian suka video telur share ke temen-temen kalian subscribe channel Bungkus gue upload rutin 3 kali seminggu selasa kami satu selasa kami satu selasa kami satu channel Bungkus channel yang bangga makanan ciputan karena kita mulai dari yang deket dan relate dulu guys nanti baru kita ntar semoga bisa ke yang jauh-jauh kalau ada sponsor tiket pesawatnya amin kalau kalian mencari kalau biasa kuliner menarik boleh komen di bawah atau DM ke IG-nya Yudis Rautem dan kalian boleh juga ngecek-ngecek Yudis tuh punya banyak second account guys nah disini gue bakal sebarin buat kalian semua kalau kalian mau tau second accountnya Yudis gimana dia oh iya apa nih bu oh ini ada kartu namanya mpoaam tuh IG Whatsapp nih ya ceknya 0877 7 lucu ini mpoanya nih ini gue bucurin aja second accountnya Yudis buat kalian yang mau tau kalau Yudis foto-foto lagi batal banget postingannya at at cok simbara satu dua tiga piece and two sweet bye bye gue besok mau ke Bandung Selasa sampai Kamis boleh komen Pangeran Bandung yang daerah-daerah ujung-ujung jangan yang dalam kota yang jarang diliput sama orang-orang boleh komen di bawah juga ya bye bye